Al-Fatihah Sahabat-sahabatku yang dalam maka Allah SWT Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Bahkan saking banyaknya kita tidak akan mampu menghitungnya Maupun kita adalah ahli matematika Tiap hari menghitung uang Kerjanya di bank, di kasir Nasabah yang datang dihitung uangnya Sekali berhitung pun dia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Kenapa? Karena Allah yang berfirman dalam surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 34 Itu kata Allah Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah Kamu tidak akan mampu menghitung Kita mungkin bisa menghitung jumlah istri kita berapa Satu, dua, tiga, empat Ada juga yang sembilan bisa menghitung Kita punya santri berapa di kelas Satu sampai dua belas atau lebih Kita bisa menghitung Kita punya hape berapa Kita bisa hitung Rata-rata sesatu Jarang lah Yang kecuali admin-admin ojol Atau driver-driver Yang bisa jadi Setiap Orang punya Dua atau lebih HP-nya Karena yang satu buat dipakai di Gojek Yang satu di Grab Yang satu lagi di Maxim Dan seterusnya Dan itu bisa dihitung Kalau misalkan orang kaya Punya kendaraan Mobil Masih bisa dihitung Sekaya apapun Dulu Siapa namanya KJRis dulu Motornya Bisa dihitung Sampai akhirnya kecil Kecil Oh ini Uangnya dari mana ini Nah itu di dunia Ayo dihitung Orang kaya Dia banyak motornya Banyak mobilnya Langsung bisa lidiki Wah kalau di Indonesia Sudah ada KPK Dari mana nih uangnya Dilihat Dicek Kemudian direset Oh ini Uangnya ternyata Penipuan Langsung diciduk Ujungnya apa Ternaligris Ini gambaran di dunia Teman-teman Sejatinya kita juga sedang Dalam proses itu Di mahkamah Yang tidak akan pernah ada Persaksian Kecuali Tubuh kita yang akan Bersaksi Kita sedang Dimonitoring Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Malaikat Rokib Dan Atif Kebaikan kita Dicata oleh Malaikat Rokib Keburukan kita Dicata oleh Malaikat Atif Dan Itu bagian Daripada kehidupan Kita selalu Tapi kadang Kadang Bahkan mungkin Bukan kadang Justru Kira lupa Dengan Hal tersebut Kita lebih Sering Dengan nikmat-nikmat Yang Allah Peparkan Di dunia ini Sehingga Orang bisa saja Pergi pagi Pulang pagi Kenapa? Karena dia Ngejar cuan Pergi pagi Pulang malam Kenapa? Karena dia Ngejar target Dia Berangkat Dan bahkan Mungkin Menginap Kenapa? Karena dia Ada tujuan Yang dia Ingin Tapi itu Bersifat dunia Yang sejatinya Dunia ini Selalu Saya sampaikan Ini Sedikit Sebentar Kita ini Petani Fallahun Dan dunia ini Adal Masratul Akhirah Radangnya Akhirat Apa yang kita Tanam hari ini Dia akan kita Tuai nanti Ketika ketemang Dengan Allah Apa yang kita Lakukan Di dunia ini Akan terlihat Di CCTV Kehidupan kita Yang dicatat Nah teman-teman Sebuah Kalimat Yang tadi Di awal Bahwa Kamu tidak akan Sanggup menghitung Ini bukan Omongan biasa Bukan Perkataan manusia Ini perkataan Yang menciptakan kita Yang menghadirkan Mulut ini Yang menciptakan Tangan ini Yang Bisa Mempersatukan kita Meskipun Tidak bersatu Atap Berbeda Dunia Maksudnya Bukan berbeda Berbeda Apa namanya Katolistiwa Mungkin ada yang dari Malaysia Dari Arab Dari mana lagi Dari Singapura Dan Singaparna Ya mungkin juga Dari Indonesia ada Karena ini Yang dibawanya Di Indonesia Nah Ini adalah Sesuatu hal yang Hari ini Allah Ini bukan sembarang Saya hari ini Masih bisa Melanjutkan Apa namanya Yang berusaha Untuk istiqomah Berbagi Berbagi Ya Karena kan kita ini Watawas Sabil haq Watawas Sabil solat Saling mengingatkan Saling menesihati Dalam Pembaikan Tentunya Tentunya Bukan Bukan berarti Saya Paling Maksudnya Paling Soleh Bukan Bukan Saya Apanya Paling Mampu Bukan Justru Ini kata Rasulullah Kulil Apa namanya Baliku Anni Walau Ayah Kata Rasulullah Sampaikanlah Dariku Walaupun Satu Ayat Nah ini kan Cuma Seayat Dan Apa Kita sama-sama Berusaha Sama-sama Berusaha Untuk Bisa Mengamalkan Apa yang Disampaikan Nah dalam Di surat Al-Ibrahim Ayat 34 Ini juga Allah benar-benar Ingin menyampaikan Bahwa kita Ini manusia Lemah Kita ini Sering terjebak Dengan Hal-hal Yang kita Lihat Kan ada Dalam Peribahasa Bahwa Tumpu tetangga Itu Lebih hijau Kita Sering Melihat Itu Tapi Kita Lupa Allah Itu Sudah Memberikan Kita Nihmat Yang Begitu Banyak Teman-teman Saya Hari ini Bisa Melihat Bisa Berbicara Ini bagian Daripada Nihmat Allah Nihmat Allah Yang terkadang Tidak kita Hitung Kita Seakan-akan Ini Biasa Saja Padahal Sejatinya Banyak Orang Di luar Sana Yang Tidak Bisa Berbicara Banyak Orang Di luar Sana Yang Untuk Mendengar Saja Dia Sulit Harus Lakai Alat Banyak Orang Di luar Sana Pengen HP Dia Harus Nangis Nangis Bahkan Kemarin Kasusnya Apa Seorang Anak Punya HP Dia Menabung Tapi Sama Ibunya Dijual Dibelikan Untuk Alat Untuk Makan Dan Sebagainya Bahkan Sampai Anak Ini Marah Kepada Ibunya Kenapa Jeripayanya Dijual Oleh Ibunya Nah Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Perlu Kita Pikirkan Yang Mana Segala Sesuatu Di Dini Sudah Diberikan Dan Rizki Itu Kata Allah Tidak Akan Pertukar Selama Kita Teman Teman Masih Punya Rizki Di Dini Tidak Akan Pernah Mati Yang Kalau Kata Ada Ada Orang Dia Berusaha Apa Namanya Bunuh Diri Kagak Bisa Kenapa Karena Dia Berlawanan Dengan Firman Allah Yang Dalam Surat Al-Araq Ayat Tiga Empat Kalau Tidak Salah Bahwa Setiap Anak Adab Atau Umat Itu Ada Ajalnya Ada Batas Waktunya Dan Dia Tidak Bisa Diakhirkan Atau Dimajukan Orang Yang Bunuh Diri Itu Kan Pengen Memajukan Apa Yang Menjadi Takdir Allah Yang Kalau Ada Ada Orang Dia Mau Bunuh Diri Dengan Apa Minum Racun Tapi Ternyata Ketika Dia Sedang Mau Baru Meminum Di kamar Eh Ada Yang Ketok Pintu Dan Dia Buru-buru Meminumnya Sehingga Tidak Masuk Kemulut Masuknya Ke hidung Ujungnya Apa Masuknya Rumah Sakit Bukan Meninggal Karena Dia Masuknya Ke hidung Kagak Jadi Kemudian Besoknya Dia Berusaha Dengan Gantung Diri Dengan Minum Gagal Coba Pake Gantung Diri Dia Ikat Di kamar Pake Pake Tali Kemudian Dia Ceritanya Menggantung Diri Dia Pake Kursi Kemudian Pas dia Gantung Eh Ternyata Talinya Gak Kuat Dia Ikut Jatuh Gak Jadi Gagal Maning Akhirnya Dia Berusaha Dengan Cara Tiga Apa Cara Tiga Dia Ingat Bahwa Di belakang Ada Sumur Sumurnya Wah Ini Dia Gak Bisa Renang Dia Akhirnya Saya Harus Nyemplung Kesitu Maka Dia Dia Hari Berikutnya Dia Berusaha Untuk Bunuh Diri Dengan Cara Menyemplung Kedalam Sumur Dia Masuk Kedalam Sumur Ternyata Dia Lupa Bawa Pada Itu Pada Saat Itu Sedang Kisim Kemarau Artinya Ayah Kagak Ada Dalam Sumur Itu Dan Alah Tidak Bisa Dimajuin Karga Jadi Matinya Matinya Kagak Jadi Karena Dia Sudah Berusaha Memajukan Allah Punya Takdir Lain Makanya Kalau Kata Tadi Tetangga Kita Men Proces Manusia Berencana Allah Menentukan Kita Sudah Berusaha Maksimal Pengen Ada Orang Yang Maksimal Saya Pengen Nambah 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 Biang Supaya Apa Tapi Kalau Ada Takdir Nggak Bakal Jadi Kalau Nambah Biang Itu Maksudnya Kalau Bahasa Kitanya Mudanya Nambah Istri Kalau Berkeluarga Itu Pernah Saya Bertemu Di warung Ibu Nanya Sat Gimana Bapak Bapak Maksudnya Tentang Itu Kata Saya Tenang Bu Kalau Emang Ada Jodohnya Dia Akan Bersatu Mau Sekuat Apapun Bapak Berusaha Untuk Nambah Istri Misalkan Yang Gak Bakal Bisa Kalau Takdirnya Enggak Cuman Dia Memang Yang Namanya Kalau Nama Istri Ini Ibu Ibu Istri Wajar Banget Wajar Kalau Dia Mereka Langsung Matanya Tiba-tiba Melotot Langsung Bereaksi Seakan-akan Dia akan Tersaingi Itu Wajar Kenapa Ya Karena Siapa Si Yang Mau Diduakan Allah Juga Enggak Mau Diduakan Allah Enggak Ridho Kita Ini Menjuakan Allah Kita Ibadah Allah Ibadah Juga Kepada Sering Kagak Ridho Nah Wanita Seperti Itu Tapi Kalau Udah Kenal Sariah Ini Sariah Daripada Islam Yang Apa Namanya Yang Hari Ini Dulu Satbud Enggak Akhirnya Kemarin Beberapa Bulan Yang Lalu Kiai Budi Asari Beliau Apa Tentu Dengan Bermodal Keyakinan Berharap Kebesaran Beliau Berdoa Masya Allah Caranya Apa Mengetuk Untuk Allah Allah Yang Nakdirin Beliau Sekarang Dua Istrinya Seperti Awalnya Ustadz Lilik Dan Ustadz Dika Yang Sudah Lebih Dulu Allah Hadirkan Dua Istri Dan Hari ini Kiai Budi Asari Setelah Kubur saya Kiai saya Mengukur diri Kalau saya Sebagai Santrinya Mengukur diri Sama Keyakinan itu penting Kalau memang ada Taktrinya Kenapa harus Ditolak Karena Tadi Wain Ta'udu Nikmat Allah Lato Sun Kalau Kamu Itu Nikmat Allah Tidak Bisa Bitu Orang Yang Ada yang berusaha Nambah istri Tapi Tidak Tapi Ada orang Yang Ustadz Budi Masya Allah Dari Ceritanya Berdoa Masya Allah Ketika Umrah Berdoa Kepada Allah Allah Hadirkan Yang kedua Ketika Istri Pertama Berdoa Juga Kepada Allah Benar Benar Beliau Sedang Menjalankan Apa yang Beliau Menjadikan Tagline Di Ketabal Fatih Yaitu Demodal Keyakinan Itu Terbukti Sambil Karena Dengan Keyakinan Besaran Kehati Dan Ini Bagian Daripada Cerita Oladan Yang Harus Menjadi Pelajaran Buat kita Teman-teman Semua Karena Rasulullah S.A.W. Sebagai Nabi Terakhir Teladan Kita Tidak Pernah Menyuruh Sebelum Beliau Melakukan Dan Tidak Pernah Melarang Sebelum Beliau Melakukan Beliau Selalu Menjadi Teladan Yang Dilihat Terakhir Senjata Beliau Dalam Menyebarkan Agama Dengan Ketaladanan Kalau Dengan Kata-kata Kita Bisa Lihat Hari Hanya Sekadar Kata-kata Justru Berlawanan Dengan Dirinya Maka Orang Lain Akan Menolak Kenapa Kamu Aja Begitu Udah Gak Usah Ngurusin Saya Urusin Aja Dirimu Paling Gitu Kalau Misalkan Kita Menasehati Mengajak Parang Lain Mengingatkan Lain Kenapa Karena Kata-kata Kita Tidak Sama Terjadi Lain Tapi Beda Dengan Rasul Rasul Salam Beliau Tidak Pernah Melarang Melakukan Melarang Dan Menyuruh Sesuatu Sebelum Beliau Melaksana Dan Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Menyatukan Sikap Dengan Kata Kita Antara Perbuatan Kita Dengan Ucapan Kita Bisa Bersinergi Bersatu Padu Jadi Apa yang Kita Ucapkan Sesuai Dengan Apa yang Kita Lakukan Yang Kalau Dianalogikan Oleh Agi Macul Sebagai Bagaimana Teko Di Apa yang Dalam Diri Kita Dia Akan Keluar Dari Mulut Kita Kalau Isinya Kopi Keluar Kopi Kalau Isinya Susu Keluar Susu Itu Sepadan Gak Mungkin Seperti Apa Namanya Luar Dalamnya Susu Keluarnya Jahe Kalau Begitu Namanya Menafik Karena Dilihat Orangnya Bagus Tapi Ternyata Dalamnya Buruk Itu Namanya Menafik Dan Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Dari hal itu Teman-teman Karena Sejatinya Kita harus Seperti Rasulullah Melaksanakan Apa yang Kita Perintahkan Kepada Allah Dan Meninggalkan Sesuatu Yang kita Haram Mudah-mudahan Allah Selamat Semoga Kita Dan Allah Jadikan Kita Untuk Mensyukuri Setiap Nimat Yang Allah Berikan Seperti Apapun Kita Hari ini Jadi Guru Jadi Presiden Jadi Ustad Jadi Tukang Cuci Atau Jadi Pembersih Di jalanan Jadi Tukang Dagang Jadi Karyawan Semuanya Kita Syukuri Kenapa Kalau kalian Bersyukur Tambahin Kalau kalian Kupur Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadi Orang-orang Yang Bersyukur Terhadap Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Barakallofikum Kurang dan Lebih Jaman Dimaafkan Salam Akal Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih